Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Bandung Raya Malam yang bisa menanggapi viralnya ketentuan seragam baru yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Makarim. Kepala Dinas Pendidikan Jabar menyatakan pihaknya belum mengkaji penggunaan pakaian adat untuk seluruh sekolah. Menurutnya, Kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah. Ditemui saya Musrenbang, Jawa Barat di Kota Bandung pada Senin 23 April 2024. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menyatakan ketentuan seragam sekolah sudah berlaku beberapa tahun ini dan tidak ada perubahan yang signifikan. Terkait pakaian adat, hingga saat ini pihaknya pun belum ada rencana untuk mengatur secara masif pengaturan penggunaannya. Bahkan pihaknya pun sama sekali belum mengkajinya. Ketentuan seragam itu kan sebetulnya sudah beberapa tahun ini berlaku dan tidak ada perubahan signifikan tentang ketentuan seragam itu. Jadi penggunaan putih, abu, dan lain sebagainya itu sama. Pramuka juga sama. Andai pun itu ada terkait dengan pakaian adat. Memang kita sampai saat ini belum ada rencana untuk mengatur secara masif atau secara keseluruhan terkait dengan pengaturan pakaian adat. Nah, selanjutnya untuk pakaian sekolah itu juga akan sudah diatur. Jadi sesuai dengan sekolahnya masif-masing. Jadi ya kita tidak, tidak, tidak banyak perubahan terkait dengan seragam sekolah. Wahyu pun menegaskan, Kemendikbud tidak mewajibkan penggunaan pakaian adat di sekolah dan menyerahkan kebijakan pada masing-masing daerah. Budi Hartati, Bandung TV Pemirsa meninggalnya seorang siswa calon paski beraka di Sukabumi mendapat perhatian pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. B menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak dari mulai panitia, BPIP hingga dinas perintikan agar kesehatan siswa lebih diperhatikan sebelum seleksi paski beraka dilakukan. Ditemui usai forum CSR di Kota Bandung, Senin 22 April 2024 malam PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menyatakan duka cita yang mendalam terhadap meninggalnya seorang siswa calon paski beraka di Sukabumi. BI menyatakan pihaknya sudah meminta panitia agar kesiapan siswa dalam mengikuti seleksi paski beraka diperhatikan, salah satunya dalam hal kesehatan. Ia pun sudah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP dan Dinas Pendidikan terkait hal tersebut. Pertama kami memberikan percinta mendalam kepada keluarga paski beri muda dan kami sudah sesuai prosedur, sudah memberikan penjelasan kepada keluarganya dan kami minta kepada panitia untuk kesiapan lainnya lebih diperhatikan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPIP, walaupun memang ini keunangan masih di tukar. Sebelumnya dikabarkan siswa calon paski beraka, Kalya Nur Syifa meninggal dunia saat mengikuti seleksi paski beraka yaitu lari selama 12 menit atau 7 keliling di lintasan lari lapangan Cangeh Gar, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jumat lalu. Budi Hartati, Bandung TV